Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa Yang belum subscribe silahkan Di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Berbagi informasi Dikutip dari media online Demokrasi.id Dengan judul Guru besar UIN Yogyakarta Minta waspadai serbuan TKA Cina di Indonesia Serbuan tenaga kerja asing Atau TKA Cina Di berbagai wilayah Indonesia Harus diwaspadai Keberadaan TKA Cina Mengancam kedaulatan bangsa Indonesia Dan memunculkan kecumberan sosial Dengan warga pribumi TKA Cina yang menyerbu Indonesia Saya tetap cemas Dan mengharap semua pihak waspada Kata guru besar UIN Yogyakarta Profesor Muhammad Kirshin Dalam artikel Jembatan TKA Cina Dan baca Al-Quran Fenomena TKA Cina Dimerowali Ibarat puncak gunung es Di lautan Berapa banyak laporan pandangan Mata via video Tentang kedatangan TKA Atau warga negara Cina Baik melalui jalur penerbangan Dengan transit di bandara tertentu Lalu berangkat lagi Ketempat tujuan Atau melalui kapal Menurut kesaksian Sebagian dari para pendatang tersebut Rata-rata bertubu tegap Dan berambut cepat Ungkatnya Kata Muhammad Kirshin Telah ada regulasi Tentang penggunaan TKA Terutama sebagai tenaga ahli Tetapi di lapangan Para TKA Cina khususnya Tidak seluruhnya Memenuhi kualifikasi tersebut Termasuk aturan rasio perbandingan Antara TKA yang ahli sekalipun Dengan tenaga kerja dalam negeri Sangat wajar Bila Bang Nyos Atau Bapak Syutyoso Mewanti-wanti akan adanya Eksodus warga negara Cina Ke Indonesia Dengan modus sebagai tenaga kerja Paparnya TKA Cina di Indonesia Diduga kuat Tak akan mau kembali ke negerinya Karena peraturan-peraturan Yang sangat ketat di sana Termasuk pembatasan Kelahiran anak Di sini Mereka bisa beranak-inak Dengan leluasa Dan memperoleh hak Dan perlakuan istimewa Dibandingkan dengan Tenaga kerja asli Indonesia Misalnya Tentang standar upah Buat mereka yang sangat Tidak sepadan dengan upah Tenaga kerja pribumi Jika demikian Pada saatnya mereka Akan menjadi mayoritas Di negeri ini Paparnya Luhut bin Sarpanjaitan Berkali-kali memberikan Narasi Bahwa kedatangan Para TKA Cina Yang banyak itu Tak masalah Karena menurutnya Tenaga kerja kita Tidak punya keahlian Untuk melakukannya Sampai-sampai Tenaga kerja Untuklah sekalipun Harus didatangkan Dari Cina Bangsa Indonesia Niscaya belajar Dari bangsa-bangsa lain Yang telah mengalami Penderitaan Akibat intervensi Cina Pada berbagai lini Kehidupan Pungkasnya Dari demokrasi Garing Suara nasional Demikian informasi Sahabatku Silahkan diskusi Terkait masalah ini Yang jelas Kita tetap waspada Terkait dengan Warga negara asing Atau TKA Yang datang ke Indonesia Harus dipastikan Kalau mereka itu adalah Tenaga ahli Bukan hal-hal lain Bagikan videonya kawan Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh